Alhamdulillah kami SMK AC sudah mencair Daerah Kebobotan Bandung, Jawa Barat, TW1 sudah mencair Batang Hari, TW1 2023 sudah mencair NRG 2022, TW1 sudah mencair Provinsi Sulawesi Tenggara, TW1 sudah mencair Kota Ambon, TW1 2023 sudah mencair Majalengka, TW1 2023 sudah mencair Daerah Fakfak, Papua Barat, TW1 2023 sudah mencair Jepara, TW1 2023 sudah mencair Subulussalam, TW1 sudah mencair Daerah Belora, Sertifikasi TW1 sudah mencair Daerah Morut, Sulteng, Sertifikasi TW1 sudah mencair Daerah Aceh Jaya, Sertifikasi TW1 2023 sudah mencair Maros, Makassar, TW1 2023 sudah mencair Kabupaten Bolang, Mongondo, Timur, TW1 sudah mencair Lombok Barat, TW1 2023 sudah mencair Alhamdulillah Gunung Kidul, TW1 2023 sudah mencair NTT TW1 2023 sudah mencair N Rekang, Sulawesi Selatan TW1 2023 sudah mencair Alhamdulillah TPP 3 bulan THR plus 50% TPG sudah mencair Kutai Timur Cilacap TW1, Jenjang SD 2023 sudah mencair Daerah Batu Raja, Oku, TPG, Triwulan 1 sudah mencair Magetan, Jawa Timur, Sertifikasi sudah mencair Daerah Garut, THR 50% dan TEH Sertifikasi sudah mencair Daerah Kota Begor, Sertifikasi sudah mencair Sertifikasi TW1 2023, Daerah Subang sudah mencair Daerah Sulut, Kota Mobagu, TW1 sudah mencair Alhamdulillah Kabupaten Lombok Barat, NTB sudah mencair Jenjang SMP, Garut, Jabar, TPG, TW1 sudah mencair Sarolangon dan Tebo sudah mencair Palembang, TW1 2023 sudah mencair Daerah Tubaba, Lampung, TW1 sudah mencair Sertifikasi Triwulan 1 2023, SMA, Bekasi sudah mencair Kabupaten Banjar, Sertifikasi TPG, TW1, THR 50% TPG sudah mencair Alhamdulillah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah sudah mencair Sertifikasi TW1 2023, Daerah Maluku Utara sudah mencair Alhamdulillah Jenjang SD SMP, Kabupaten Banjar, Kalsel sudah mencair Daerah Lampung Timur, Jenjang SD, TW1 sudah mencair Sertifikasi Daerah Pring Sewu sudah mencair Daerah Oku Timur, Sertifikasi TW1 2023 sudah mencair Daerah Sumber, Kabupaten Tanah Datar, Jenjang SD sudah mencair Daerah Langkat, Jenjang SMA sudah mencair Daerah Bolsel, Sulut, Sertifikasi TW1 sudah mencair Daerah Jambi, Sertifikasi TW1 sudah mencair Daerah Bengkayang, Jenjang SD SMP sudah mencair Daerah Sumut, Jenjang SMA, SMK sudah mencair Daerah Jateng, Jenjang SMA sudah mencair Alhamdulillah Sertifikasi dan THR, Kabupaten Sidenreng, Rapang sudah mencair Daerah Labusel, TW1 sudah mencair Daerah Pasir Utara, Sertifikasi sudah mencair Daerah Kukar, Sertifikasi sudah mencair Daerah Tangerang, Jenjang SD sudah mencair Daerah Kota Bekasi, Jenjang SMK sudah mencair Daerah Berebes, Sertifikasi Tahun 2023, TW1 sudah mencair Kabupaten Kendal, Kabupaten Banjarnegara, Pekalongan sudah mencair Daerah Cilacap, TW1 2023 sudah mencair Daerah Purworejo, Jenjang SMK sudah mencair Provinsi Bangka Belitung, TPG, TW1 sudah mencair Daerah Boalemo, TW1 sudah mencair Daerah Muara Ening, Sertifikasi TW1 sudah mencair Banjarmasin, Kota, Jenjang SD sudah mencair Daerah Kabupaten Gorontalo, TW1 sudah mencair Alhamdulillah, Kabupaten Kepulauan Meranti Riau sudah mencair Jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan informasi Kabupaten Bantaeng, Sertifikasi TW1 sudah mencair Daerah Kalbar, Jenjang SMA SMK sudah mencair Pandeglang, Banteng, TW1 sudah mencair Rokan Hilir, TW1 2023 sudah mencair Kabupaten Pesawaran, Lampung, TPG, TW1 sudah mencair Jenjang SD, Lampung Timur sudah mencair TPG, TW1, Jenjang SD, Banjar Negara sudah mencair Semarang, Jenjang SMA, TW1 sudah mencair TW1, Kabupaten Lebak sudah mencair Kabupaten Maros, Sulsel, TW1 sudah mencair Kabupaten Bojonegoro, SMK sudah mencair Provinsi Gorontalo, Jenjang SMA SMK SLB sudah mencair Jenjang SD, SMP, Kabupaten Samba sudah mencair TW1, Kabupaten Siak, Riau, Jenjang SMP sudah mencair Sulteng, TW1 Bangai sudah mencair TW1, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo sudah mencair Solok, TW1 2023 sudah mencair Alhamdulillah, TPG, Jenjang SD, Kabupaten Pandegelang sudah mencair Daerah Waikanan, TPG dan THR sudah mencair Sertifikasi TW1, SMA, Jambi sudah mencair Kabupaten Kayong Utara, Kalbar, TW1 sudah mencair Kabupaten Poso, Sertifikasi TW1 sudah mencair Sertifikasi TW1 untuk Jenjang SD, Kotim sudah mencair Daerah Lampung Tengah, Sertifikasi Triwuan 1 sudah mencair TW1 2023, Daerah Cianjur sudah mencair Daerah Mempawah, Kalbar, TW1 sudah mencair Jenjang SMA, Sumbar sudah mencair Daerah Yogyakarta, Jenjang SMA sudah mencair Daerah Sumut, Batubara, TW1 2023 sudah mencair Daerah Medan, THR dan TW1, Sertifikasi sudah mencair Jenjang SMA, SMK, Jatim sudah mencair Daerah Pati, Jawa Tengah, Sertifikasi TW1 sudah mencair Jenjang SMA, Sampit, Sertifikasi TW1 dan THR sudah mencair Daerah Buntok, Kalimanan Tengah, Jenjang SMA, Sertifikasi Triwuan 1 tahun 2023 dan THR sudah mencair Jenjang SD, Pandeglang, Banten sudah mencair Sertifikasi TW1 Daerah Serang sudah mencair Sertifikasi TW1 SMA, Lampung sudah mencair Kebobatan Indramayu, Sertifikasi TW1 sudah mencair Kebobatan Lingga, Provinsi Kepri, TW1 sudah mencair Kebobatan Garut, Jenjang SMP sudah mencair Puji Tuhan, THR dan Sertifikasi Triwulan 1 tahun 2023 sudah mendarat untuk Kabobatan Landak, Kalimantan Barat Daerah Mesuji, Lampung, Tingkat SMA, Sertifikasi Triwulan 1 tahun 2023 sudah mencair Sertifikasi TW1 Banjarmasin 2023 sudah mencair Daerah Ketapang, Kalbar, TW1 sudah mencair Sertifikasi Triwulan 1 Daerah Lampung sudah mencair Daerah Tangerang, Sertifikasi TW1 sudah mencair Daerah Lampung Utara untuk sebagian Jenjang SMA sudah mencair Palangka Raya, Sertifikasi dan THR sudah mencair Katingan, Sertifikasi dan THR sudah mencair Pulang Pisau, Sertifikasi TW1 sudah mencair Kebobatan Barut, Sertifikasi TW1 sudah mencair Info GTK sekarang bernama Info GTK 2023 Masuknya adalah tampilan baru seperti ini Bapak Ibu ya Namun untuk password dan username-nya tetap menggunakan password dan username yang sama Tidak ada perubahan Bapak Ibu ya Ketika kita sudah masuk disini untuk Bapak Ibu peserta Sertifikasi yang terbaru Itu untuk tahun lulusan PPG tahun 2022 sudah terlihat NRY dan status kelulusan Sertifikasi Dan sekarang Alhamdulillah resmi Status validasi TPG sudah terbit SKTP Ini sudah valid Bapak Ibu ya Dan di beberapa daerah sudah muncul terbit SKTP Artinya pencairan segera akan dimulai Bagi yang belum terbit SKTP mungkin statusnya masih menunggu pengusulan oleh operator tunjangan Nah jika statusnya masih seperti ini Tunggu aja dan sabar saja Bapak Ibu ya sambil dicek secara berkala Kemudian ada juga menu unggah foto di Info GTK terbaru Kemudian ada status validnya NUPTK valid Kemudian kepegawaian statusnya valid Beban mengajarnya valid Nah ini kalau semua valid kita tinggal mengusah saja Bapak Ibu ya Harusnya sih semuanya valid Kemudian apa saja yang valid Yang valid adalah Usia valid Keaktifan valid juga Dan kelengkapan data statusnya valid Nah ini Alhamdulillah saya tadi Ke enam item ini valid semua Bapak Ibu ya Kemudian validasi data Ini statusnya masih peringatan Tapi ini tidak mempengaruhi terbitnya SKTP Tetapi jika ada yang bisa diperbaiki Sebaiknya segera diupdate perbaikannya Validasi data pendukung untuk penerbitan SKTP tidak terdeteksi di simptom Nah jadi Bapak Ibu segera dilengkapi Kemudian statusnya disini adalah Tunjangan untuk SKTPG Periode Januari sampai Juni Berarti 2-3 bulan Bapak Ibu ya Dan informasi di info GTK ini Berasal dari data Dari Dapodik Sekolah Bapak Ibu ya Dan Bapak Ibu juga harus tenang Hari ini juga Tadi saya cek lagi Ini info GTK yang terbaru tidak bisa terbuka Sistem dalam perbaikan Jadi Bapak Ibu tetap menunggu Semoga semuanya statusnya valid Bapak Ibu ya Kalau kita lihat Dari kebijakan daknon fisik pendidikan tahun 2023 ini Bapak Ibu guru disebutkan ada Tunjangan profesi guru Tunjangan khusus guru Dan tambahan penghasilan Hal ini sudah terlihat Dari skema yang Bapak Ibu lihat Kita bisa melihat Bapak Ibu Rinsian pagu anggarannya Ada pun untuk tunjangan profesi guru Ini pagu anggarannya Senilai kurang lebih 50,4 triliun rupiah Bapak Ibu ya Itu terdiri dari total 1.109.000 guru Untuk anggaran guru PNSD Dan guru P3K Sedangkan untuk tambahan penghasilan guru Atau Tamsil Ini senilai kurang lebih 1,4 triliun Ini juga untuk total guru PNSD Dan guru P3K Sedangkan ada juga Tunjangan khusus guru TKG Ini untuk di daerah khusus Ini senilai kurang lebih 1,6 triliun rupiah Ini juga untuk guru PNSD Dan guru P3K ya Bapak Ibu ya Dan kita juga bisa melihat Berdasarkan peraturan yang ada Untuk pencairan Sertifikasi Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Dan triwulan 4 Tahun 2023 Kita lihat disini Untuk tabel 1 Sinkronisasi data 28 sampai dengan 29 Februari Ini adalah jadwal pembayaran Triwulan 1 Di bulan Maret Walaupun kita lihat Di tahun-tahun kemarin Itu biasanya ada juga Yang di bulan Maret Tapi kebanyakan itu Ada yang di bulan April Jika info GTK gambarnya Mata 2 seperti ini Sabar dulu Dan cek secara berkala Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu Guru Tulis di kolom komentar